Misteri Bayangan Septan Jilid 7 Kalian mengira dengan kepandaian silat yang kamu semua miliki sudah cukup tinggi sehingga jauh-jauh datang ke gulun pasir hendak menuntut balas terhadap pihak Isana Kehubang Emas? Tetapi mengapa kalian tidak pikirkan, tindakan orang-orang Isana Kehubang Emas di dalam melakukan sesuatu berhati-hati? Rencana besar ini telah dipersiapkan selama puluhan tahun lamanya. Apakah kalian kira hanya mengandalkan kekuatan kalian bertiga saja, sudah cukup untuk membasmi mereka? Eii, janganlah kamu orang berpikir terlalu enteng HMM. Kau pun jangan mengira majikan Isana Kehubang Emas sangat luar biasa, kami tidak bakal memandang sebelah mata pun terhadap dirinya. Lihai atau lemahnya kepandaian silat kami untuk sementara tidak usah dibicarakan dulu, tetapi seharusnya kalian dapat mengerti bukan? Daerah gulun pasir seluas ratusan lima sih termasuk di dalam lingkungan kekuasaan Isana Kehubang Emas? Musuh berada di dalam kegelapan dan kalian berada di tempat terang, cukup di dalam persoalan ini saja kalian sudah menderita rugi, apalagi, heee, belum sempat darah berbaju hijau ini melanjutkan kata-katanya, Tan Kiabeng tertawa dingin tiada hentinya. Heee, 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 kedatanganmu ini kali apakah khusus bertujuan hendak menasehati diriku tegurnya? Heee, janganlah kau menaruh kesalahpahaman terhadap maksudku. Aku gui cician secara sukarela suka melanggar peraturan perguruan dan menghianati perkumpulan dengan menempuh bahaya datang memberi kabar kepada kalian, Kesemuanya ini tidak lain disebabkan dari dasar hatiku timbul suatu perasaan khawatir pokoknya pihak keburang emas tidak segampang apa yang kau pikirkan. Lebih baik kalian cepat-cepatlah kembali ke daerah Tionggoan dan tidak perlu menempuh bahaya lagi, tidak menunggu Tan Kiabeng memberi jawaban, Kembali sambungnya, ini hari kalian dapat meninggalkan isana keburang emas dalam keadaan hidup-hidup tak dapat diingkari karena tenaga Toa Suhenkuchi lampak seorang. Ia menyambut kalian dengan menggunakan peraturan bulim kemudian menghantar kalian pula keluar istana dengan menanggung seluruh tanggung jawab, kalau tidak apakah kau kira kalian bisa meninggalkan isana keburang emas dalam keadaan hidup-hidup? Selesai mendengar perkataan tersebut Tan Kiabeng tak dapat menahan diri lagi, ia menengadah ke atas lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, maksud hati kalian pada saat ini pun tidak bakal meleset persis seperti tindakan kalian tempo dulu menghadapi ayahku, memancing mereka memasuki gua pekut Yeuhun Tong, lalu mengurungnya yang patut ditakuti Hei. Kalian semua suka mendengarkan perkataanku atau tidak, hal ini terserah kepadamu sendiri. Pokoknya aku sudah menggunakan seluruh tenagaku untuk mencegah, cuma sinar matanya perlahan-lahan menyapu sekejap ke arah Si Hwan serta Sak'ih, kemudian bungkam diri. Si Chiat Hun Kiam Si Hwan yang melihat sikap darat tersebut dalam hati segera merasakan sesuatu, sambil menarik tangan Sak'ih buru-buru serunya, Sak Heng mengapa kita orang tidak periksa-periksa dulu keadaan di sekeliling tempat ini? Ini kemungkinan sekali dari pihak Isana keburang emas sudah mengirim orang untuk mengawasi gerak-gerak kita banyak buang waktu lagi ia lantas menarik tangan Sak'ih untuk diajak berlalu. Hanya di dalam sekejap saja mereka berdua lenyap di balik sebuah hutan yang sangat lebat. Tan Kia Beng yang melihat kedua orang kawannya berlalu, untuk sesaat ia dibuat bingung dan tidak mengerti apa maksud tujuan mereka, tak terasa lagi pemuda tersebut rada dibuat tertegun. Sebaliknya Gui Cician sangat jelas bila mereka berdua sengaja sedang menghindar agar mereka berdua dapat berbicara lebih mendalam lagi. Menanti kedua bayangan orang pemuda itu sudah lenyap dari pandangan darah tersebut segera menggerakkan badannya melayang ke sisi tubuh Tan Kia Beng. Hei apa yang aku katakan semuanya adalah kata-kata yang sungguh-sungguh ujarnya sembari menghela napas panjang. Kekuatan Isana keburang emas tak mungkin bisa kalian basmi dengan mengandalkan kekuatan beberapa orang saja, apalagi pada beberapa hari ini suhuku tidak berada dalam istana, lebih baik cepat-cepatlah kalian kembali ke daerah Tionggoan. Dia sudah pergi kemana dengan memimpin seluruh kekuatan yang ada ia berangkat ke daerah Tionggoan. Apa rencananya perkataanku tadi sudah cukup membocorkan rahasia perguruanku, aku tidak dapat memberi penjelasan lebih lanjut lalu yang tinggal di dalam istana keburang emas. Setinggal kalian suheng muai berdua boleh dikata memang begitu, dikarenakan persoalanmu aku serta toa suheng mulai dicurigai oleh suhu. Oleh sebab itu ia sudah melarang kami untuk ikut berangkat ke daerah Tionggoan, kau harus tahu kekuatan dari Isana keburang emas sangat besar dan tak boleh kalian pandang enteng. Walaupun jelas toa suhengku yang pegang tampuk kekuasaan padahal menghadapi banyak urusan ia tak dapat mengambil keputusan sendiri. Inilah alasannya mengapa aku suruh kalian cepat-cepatlah meninggalkan gulun pasir. Dengan perasaan terharu akhirnya Tan Kia Beng mengangguk. Nona dapat menaruh rasa khawatir serta perhatian yang demikian besar terhadap kami, Cai He harus mengucapkan rasa terima kasih kepadamu. Tetapi kau pun harus tahu menghadapi para bajingan Isana keburang emas aku masih tidak jari. Bila mana saat ini majikan Isana keburang emas telah membawa kekuatannya memasuki daerah Tionggoan, kami pun tidak tinggal di sini lebih lama lagi, eeei, kedatanganmu kali ini ke gulun pasir, kecuali hendak menyelidiki gerak-gerik dari Isana keburang emas apakah masih punya tujuan lain mendadak si darah berbaju hijau. Gui Cician memperlihatkan satu senyuman yang sangat misterius. Tidak ada dengan perasaan tidak paham Tan Kia Beng menggeleng. Kalau begitu gadis yang bernama Pek Ihalo Oset itu bukan kawanmu dalam keadaan sangat terperanjat, pemuda ini segera menerjang maju ke depan. Bagaimana keadaannya tanyanya cepat? Hii, 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 buat apa kau bersikap begitu tegang, aku tanggung dia tak akan menemui bahaya, ia merandek sejenak, kemudian diiringi suara hlaan napas yang amat sedih sambungnya kembali. Aku merasa sangat kagum terhadap dirinya. Jikalau aku Gui Cician yang menghadapi bahaya mungkin siapapun tak ada yang menggubris. Walaupun dalam hati Tan Kia Beng mengerti maksud dari perkataannya itu, tetapi dengan perasaan serius desaknya lebih lanjut, eh, hii, kau jangan jual mahal lagi, sebenarnya kau sudah menemuinya belum, terus terang saja aku katakan kepadamu, sewaktu suhuku sedang merencanakan hendak membawa seluruh kekuatan yang ada untuk memasuki daerah Tionggoan, mendadak di gulun pasir berturut-turut muncul necejak musuh. Jikalau pada hari-hari biasa HMM sekalipun seorang dewasa pun jangan harap bisa lolos dari kematian. Beruntung sekali ketika itu sedang memusatkan seluruh perhatiannya di daerah Tionggoan, sehingga beberapa orang itu dapat berlalu dalam keadaan selamat. Kini kemungkinan sekali mereka semua telah kembali ke daerah Tionggoan, selesai mendengar kata-kata tersebut Tan Kiya Beng mulai termenung berpikir kerasia merasa tindakan majikan isana keburang emas di mana secara mendadak memimpin seluruh kekuatannya memasuki daerah Tionggoan tentu mempunyai suatu maksud atau mungkin juga sedang bersiap-siap mengadakan suatu serbuan secara besar-besaran. Perduli dikarenakan dendam mayahnya maupun demi tegaknya keadilan di dalam dunia Kang Ou, ia harus cepat-cepat meninggalkan Gulun Sir untuk kembali ke daerah Tionggoan. Dengan cepat ia lantas merangkap tangannya menjurah ke arah Gui Cician. Budi Nona yang suka menaruh perhatian tidak Cai Hai lupakan untuk selamanya, lain kali aku pasti akan membalas budi kebaikan ini. Di samping itu tolong sampaikan kepada suhengmu, katakan saja aku Tan Kya Beng sangat mengharapkan bisa mengikat tali persahabaran dengan dirinya. Urusan tempo dulu bagaikan asap, buat apa kau ungkap kembali, Gui Cician tertawa sedih. Jikalau kau benar-benar suka memandang kami sebagai kawan, cepat-cepatlah tinggalkan tempat ini dan kembali ke daerah Tionggoan. Dari dalam sakunya kembali ia mengambil keluar separuh lembar peta harta karun untuk diserahkan ke tangan pemuda tersebut. Perpisahan kita ini hari entah sampai kapan baru bisa ketemu kembali, peta harta karun ini tolong sukakah serahkan kembali ke tangan Mo Chunjo katanya. Setelah Tan Kya Beng menerima angsuan peta harta karun itu, mendadak ia menemukan wajah darah berbaju hijau itu penuh diliputi kesedihan, sikapnya sangat berbeda sekali dengan tempo dulu. Tak terasa lagi hatinya rada bergerak, bersamaan itu pula ia merasa amat kasihan terhadap dirinya. Chai Hai tahu bila nona sudah menaruh perhatian penuh terhadap diriku selama ini ujarnya perlahan. Tetapi aku orang shitan pun bukan seorang yang tak kenal budi, di kemudian hari bila kau memerlukan bantuan Chai Hai katakan saja, asalkan aku dapat melaksanakannya tentu tak akan ku tolak. Cukup dengan perkataanmu ini hatiku sudah merasa sangat puas seru Gui Chichian tertawa merdu. Tetapi sebentar kemudian ia sudah menghela nafas panjang kembali. Hei, sejak dilahirkan nasibku memang sangat buruk sehingga terjatuh di dalam perjalananku tempo dulu ke daerah Tionggoan, setelah ini hari apakah aku bisa hidup lebih lama atau akan menemui ajalnya sukar ditebak lagi. Tetapi aku tak berakal merasa benci terhadap dirimu. Selesai berkata titik-titik air mat mulai bercucuran membasai seluruh wajahnya, diiringi suara hlaan napasia putar badan dan berlalu dari sana. Tan Kiya Bengkontan saja dibuat melengak dari nada ucapannya barusan ia berhasil menemukan kecuali gadis itu menaruh rasa cinta kepada dirinya, keadaan yang sedang dihadapi pun sangat berbahaya, tak terasa lagi dengan perasaan heran pikirnya, jika dilihat dari sikapnya sewaktu mendatangi daerah Tionggoan tempo dulu, jelas kedudukannya di dalam isana keburang emas sangat tinggi dan terhormat sekali, mengapa sekarang bisa jatuh sehingga sama sekali tak bersinar ia terus-menerus mengatakan bahwa dirinya telah mengkhianati perguruan, apakah majikan isana keburang emas sudah menaruh perasaan curiga dan tidak percaya terhadap mereka suheng muai berdua. Dalam sekali dia berdiri di sana berpikir keras, tiba-tiba, haa, 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 loheng, dimanapun kah sangat beruntung, siyaute benar-benar merasa sangat kagum sekali dari belakang tubuhnya tau-tau berkumandang dengan suara tertawa yang amat keras. Dengan perasaan terperanjat Tan Kiya Bengkontan segera putar badan tampaklah sakis serta si hawan entah sejak kapan sudah tiba di belakang tubuhnya. Haa, 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 hengtai jangan menggoda lagi serunya dengan wajah berubah merah jengah. Jika didengar dari perkataan nona itu, aku rasa agaknya apa yang diucapkan sedikit pun tidak salah. Kelihatannya orang isana keburang emas memang sedang merencanakan suatu siasat keji mendadak seru si hawan dari samping dengan wajah serius. Kalau sudah menemukan sesuatu yang mencurigakan perjalanan siyaute berdua barusan kemungkinan sekali sudah mencapai sejauh ratusan li, ternyata di sebelah depan pada kami telah menemukan jejak-jejak manusia yang sangat mencurigakan sekali lagi bergerak ke depan. Aku takut di dalam hal ini masih ada sesuatu kejadian yang besar haa, 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 kalau masih berada di dalam isana keburang emas mungkin sekali kita harus merasa khawatir terhadap alat alat rahasia serta jebakan yang mereka pasang di sana serutan kia beng sambil tertawa terbahak-bahak. Sekarang di tengah lapangan terbuka yang luas, kita bertiga dapat menggabungkan menjadi satu untuk bersama-sama hajar kocar kacir mereka, Sekalipun menghadapi serabuan beribu-ribu tentara, apa yang perlu kita jerikan lagi dengan penuh semangat sakis serta si hawan pun menengadah ke atas tertawa terbahak-bahak. Perkataan dari Tan Heng sedikit pun tak salah, kalau memang majikan isana keburang emas telah mendatangi daerah Tionggoan, Kita pun harus cepat-cepat kembali ke rumah selesai berkata mereka bertiga dengan cepat menggerakkan badannya melesat ke depan hanya di dalam sekejap mecoh hanya tertinggal sisa bayangan yang kecil dan akhirnya lenyap tak berbekas, OOO 0 DW 0OO, kita balik pada Tan Kia Beng bersama-sama dengan Sak Is serta si hawan kembali ke daerah selatan di dalam hatinya pemuda ini terus-menerus memikirkan persoalan yang menyangkut darah berbaju hijau itu. Ia merasa dirinya sudah menyanyiakan perasaan cinta gadis tersebut, tetapi ia pun merasa kejadian ini merupakan suatu kejadian yang tak dapat dihindari lagi. Kini ia sedang memikul beban untuk menyelamatkan seluruh bulim dari bahaya kemusnahan apalagi kejayaan perkumpulan teh lengkau pun berada di tangannya. Di samping itu dendam sakit hati ayahnya belum terbalas, dari mana datangnya waktu buat dia untuk bercinta dengan darah tersebut? Selagi ia berpikir keras itulah mendadak terdengar si hawan menengus dingin. HMMM akhirnya manusia-manusia itu datang juga? Tan Kia Beng serta Sak Ih yang mendengar perkataan tadi tanpa terasa lagi sudah menghentikan langkahnya hampir berbareng. Sedikit pun tidak salah, dari tempat kejauhan muncullah serombongan manusia-manusia berdandankan orang-orang kangow yang berlari mendekat kemudian mengelilingi mereka satu lingkaran. Setelah itu diiringi suara tertawa yang amat seram kembali mereka lanjutkan perjalanan ke depan kurang ajar bajingan-bajingan ini berani mengeja kita, ayuh dihajar saja bentak si hawan dengan amat gusar. Bajingan-bajingan itu tiada harganya untuk diurusi biarkanlah mereka berlalu buru-buru, cegah Tan Kia Beng sambil tertawa menghina. Belum habis perkataannya selesai diucapkan, mendadak dari tempat kejauhan kembali berkumandang datang suara tiupan seruling yang membawakan nada sedih. Haa, 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 akhirnya seng pedagang muncul juga teriak sakih tertawa terbahak-bahak dan menepuk-nepuk sarung pedangnya. Suara tiupan seruling itu semakin lama terdengar semakin santer dan semakin menyebar keempat penjuru, nada yang dibawakan oleh mereka pun kedengaran amat sedih sehingga menimbulkan perasaan ngeri bagi siapapun. Hanya saja selama ini mereka bertiga tidak melihat munculnya bayangan manusia maupun gerakan apapun. Perlahan-lahan Tan Kia Beng memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, kemudian tertawa dingin tiada hentinya. Haa, 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 ayo jalan aku ingin periksa masih dapat penunjukkan permainan setan macam apalagi terhadap kita. Tiga orang jagoan pedang yang masih muda belia ini walaupun menghadapi keadaan yang sangat bahaya dan kritis, air muka mereka sama sekali tidak berubah. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sangat lihai, laksana sambaran kilat cepat mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanannya ke depan. Saat ini Seng Surya sudah dibalik gunung-gunung di sebelah barat, malam hari pun menjelang datang, pada waktu itu suara tiupan seruling tersebut pun telah berhenti bertiup. Tetapi, suasana yang luar biasa hening serta sunyinya ini terbalik malah mendatangkan perasaan ngeri serta bergidik di dalam hati setiap orang. Saudara berdua lebih baik untuk sementara waktu kita berhenti dulu mendadak sakih berseru sambil menghentikan larinya. Mendadak penglihatan shelter, pada malam nanti. Pihak isana keburang emas tentu akan menjalankan suatu siasat yang sangat besar dan keci. Sedang kita pada saat ini masih berada di daerah gulun pasir yang sama sekali terasing bagi kita. Bagaimanapun kita orang harus melakukan persiapan paling banyak harus mengadu jiwa dengan mereka, apanya yang perlu dipikirkan lagi teriak si hawan dengan marah dan alis yang dikerutkan rapat-rapat. Musuh berada di dalam keadaan gelap sedang kita dalam keadaan terang, apalagi di tengah malam buta pula, menurut pikiranku yang bodoh bagaimana kalau kita mencari dulu suatu tempat untuk beristirahat setelah melewati malam ini kita baru bicarakan kembali. Demikian pun baik juga Tan Kia Beng mengangguk tetapi menurut penglihatan shelter, pertempuran yang amat mengerikan ini tak bakal bisa kita hindari lagi. Demikianlah mereka bertiga segera menghentikan perjalanannya untuk beristirahat di antara gundukan tanah yang terlindung dari tiupan angin, mengambil keluar langsung lalu mulai bersantap. Menurut penglihatanku ujar si hawan kemudian sembari mendahar santapannya. Apa yang kita lihat di tengah jalan tadi kemungkinan besar hanya merupakan suatu gertak sambal dari pihak isana keburang emas saja. Pada saat ini seng majikan isana keburang emas sedang membawa seluruh jago-jago lihainya berangkat ke daerah Tionggoan sudah tentu orang-orang yang tertinggal di daerah gulun pasir hanya merupakan jago-jago yang tak terpakai. Buat apa kita orang harus bersikap begitu tegang? Dengan caramu berpikir, si haute merasa tidak sependapat ujar sakih perlahan. Isana keburang emas merupakan markas besar mereka, mana mungkin mereka tidak meninggalkan beberapa orang jago lihai di tempat cukup kita bicarakan dari cilan pak serta sisi darah berbaju hijau itu. Aku rasa kepandaian silatnya jauh berada di atas kau maupun aku, Tan Kiabeng yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka dengan cermat, mendadak paras mukanya berubah hebat. Ah ah ah! Tubuhnya dengan kecepatan luar biasa tiba-tiba mencelap ke tengah udara kemudian bagaikan jatuhnya bintang di langit dengan sebat meluncur ke arah belakang. Menanti sakih serta si hawan menemukan kejadian tersebut, pemuda itu sudah berada kurang lebih lima, enam puluh kaki jauhnya. Kiranya sewaktu ia sedang mendengarkan pembicaraan dari kedua orang kawannya mendadak telinganya berhasil menangkap suara pujian Buddha yang amat rendah tapi berat. Buru-buru ia menoleh ke belakang, siapa tahu sesosok bayangan manusia pun tidak tampak, dalam hati Tan Kiabeng jadi merasa sangat kaget bercampur curiga. Terang-terangan aku mendengar suara pujian Seng Buddha, mengapa sesosok bayangan manusia pun tidak nampak ketika itulah, mendadak suara yang lembut bagaikan gisikan nyamuk itu kembali berkumandang masuk ke dalam telinganya. Tempat ini bukan tempat yang bagus untuk didiami cepat tinggalkan tempat ini jelas suara tersebut disalurkan dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara, di dalam keadaan terperanjat Tan Kiabeng segera pusatkan perhatiannya untuk memeriksa arah berasalnya suara tersebut. Sayang sekali pada waktu itu suara tersebut sudah berhenti, tetapi sejenak kemudian kembali suara tersebut berkumandang datang hanya saja arahnya yang berbeda. Pertemuan puncak di Gunung Ui San jadi diadakan di atas puncak Si Sin Hang pada bulan 8 tanggal 15, sebelum tanggal tersebut ada baiknya kau buru-buru tiba di sana ujar orang itu lagi dengan suara yang rendah dan berat. Pertemuan yang diadakan kali ini rada berbeda dengan pertemuan tempo-tempo dulu, kecuali ilmu Hie Kang Jie He Kun Yan Cheng Hie Mu rasanya tak berakal ada orang yang berhasil menahan serangan ilmu Hang Mong Chi Hie Dari Majikan Isana Keburang Emas lagi. Bersamaan itu pula loolat hendak memberitauka suatu rahasia yang amat besar kepadamu. Majikan Isana Keburang Emas sudah membawa seluruh jago-jago lihainya memasuki daerah Tionggoan, ia ada maksud ingin menggunakan kesempatan sewaktu diadakannya pertemuan puncak tersebut hendak membasmi seluruh jago-jago lihai baik dari kalangan Hek Chu maupun dari kalangan Pek Tu. Urusan ini menyangkut pembunuhan secara besar-besaran yang bakal terjadi di dalam bulim. Loolap berharap kau bisa mengambil keputusan cepat dan tepat, Tan Kiabeng yang mendengar berita tersebut dalam hati kontan saja merasa amat terperanjat selagi ia bersiap-siap menggunakan ilmu untuk menyampaikan suaranya. Menanyakan persoalan ini lebih jelas lagi, siapa sangka suasana kembali menjadi sunyi senyap, jelas orang itu tidak menginginkan dia berhasil mengetahui tempat persembunyiannya. Pada waktu itulah Saki serta si Hwan sudah pada mengejar datang. Tan Heng, kau sudah menemukan apa tanyanya hampir berbareng. Dengan perasaan ragu-ragu dan penuh curiga pemuda tersebut menggeleng. Ada orang mengirimkan berita kepadaku, katanya pertemuan puncak para jago di Gunung Uisan akan segera diselenggarakan, entah berita ini sungguh-sungguh atau tidak aduh selaka, teriak sakit tak tertahan lagi. Jarak ini hari dengan tanggal 15 bulan 8 tinggal 10 hari, peduli persoalan ini betul atau tidak, kita harus buru-buru melakukan perjalanan kembali ke daerah Tionggoan, ia beserta si Hwan termasuk jago-jago pilihan yang diajukan partainya untuk mengikuti pertemuan puncak para jago itu, karenanya setelah mendengar berita tersebut dalam hati tak terasa lagi rada merasa cemas. Sebaliknya Tan Kiya Beng bersikap serius, kecuali memberitahukan soal pertemuan puncak di Gunung Uisan, tak sepatah katapun ia membocorkan rencana keji dari majikan Isana ke huang emas. Sampai waktu ini di dalam hatinya masih saja terus-menerus memikirkan persoalan ini dengan serius, pikirnya. Orang yang mengirim berita kepadamu barusan ini jelas adalah seorang huwasyo tua, tetapi siapakah si huwasyo tua itu mengapa ia tahu pula bila ilmu hie kang jin hek koan en kan kun so yang aku latih dapat digunakan untuk menahan serangan ilmu hang mong chie hie kalau memang ia ada maksud mengabarkan berita itu kepadaku, Mengapa dia tidak suka unjukkan diri untuk bertemu sak ih yang melihat pemuda tersebut termenung, tak kuasa lagi kembali bertanya, Tan Heng apa kau kenal dengan orang yang mengirim berita tersebut kepada kita bila mana urusan ini sungguh terjadi, kita harus buru-buru melakukan perjalanan kembali ke daerah Tionggoan. Perduli urusan ini benar atau tidak, kita harus melakukan perjalanan siang malam kembali ke daerah Tionggoan Tan Kiabeng mengangguk, karena kecuali persoalan ini masih ada lagi suatu peristiwa yang jauh lebih besar dan jauh lebih penting, Walaupun orang yang mengirim berita tersebut Siaw Teh tidak kenal, tetapi kita pun harus mempercayainya si Huan yang selamanya bersikap asaran dan tidak sabaran, buru-buru menimbrung dari samping, kalau memang demikian adanya, kita harus melakukan perjalanan siang malam, Siaw Teh harus kembali dulu ke Gunung Hong Tong demikianlah mereka bertiga tanpa memperdulikan keadaan bahaya di depan lagi, segera melakukan perjalanan cepat untuk kembali ke arah Tionggoan. Siapa sangka, baru saja mereka bertiga tiba di tempat istirahat semula. Dari empat penjuru mendadak bermunculan kerdipan api yang segera menyebar memenuhi angkasa. Dari balik batu-batu cadas yang amat besar munculan segerombolan manusia-manusia aneh yang memancarkan cahaya berapi dari mulut serta hidungnya. Jumlah mereka berada di atas 5, 60 orang dan dengan diiringi suara tertawa aneh yang menggidikan hati segera mengepung mereka bertiga rapat-rapat. Di tengah malam buta, di tengah padang berbatu yang sunyi secara mendadak muncul manusia aneh serta peristiwa aneh, kendatitan Kia Beng bertiga memiliki kepandaian silat yang amat tinggi pun tidak urung merasa bergidik juga sehingga bulu Roma pada berdiri semua. Si Ciat Hun Kiam si Hawan akhirnya tak dapat menahan sabar lagi, ia segera meloloskan pedangnya dari sarung. Kawan bentaknya keras. Kalian tidak perlu menyaru seperti malaikat, jika kamu semua betul-betul adanya Li Ayoh cepat maju menyerang, biar si Hawa mulayani beberapa jurus baru saja suara bentakan tersebut diucapkan keluar, suara tiupan seruling mendadak bergema dari empat penjuru membawakan sebuah lagi yang bernadakan aneh tetapi sedih, membuat setiap orang merasa bergidik. Ketika itu Sak Ih pun sudah mencabut keluar pedangnya dari dalam sarungnya. Tan Heng bagaimana kalau kita terjang keluar tanyanya sambil menoleh ke arah Tan Kia Beng. Tunggu sebentar pemuda tersebut buru-buru menggeleng. Orang-orang ini tidak lebih cuma kurcaci-kurcaci yang tiada berguna, pentolan mereka masih belum munjukkan muka. Tetapi apakah kita semua harus menanti di sini dengan berpeluk tangan mendadak Tan Kia Beng tertawa tergelak Haa, 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 lebih banyak permainan setan bukankah sama saja dengan menambah pengetahuan kita serunya. Ketika itu manusia-manusia aneh yang memancarkan cahaya kehijau-hijauan tersebut sudah pada meloloskan sebilah golok melengkung yang berwarna biru. Walaupun suara jeritan aneh terus-menerus bergema memenuhi angkasa tetapi tak seorang pun di antara mereka yang maju ke depan melancarkan serangan. Agaknya manusia-manusia aneh ini sedang menantikan sesuatu. Suara tiupan seruling yang berkumandang datang dari tempat kejauhan berbunyi semakin gencar lagi bahkan ada kalanya diiringi suara suitan aneh yang menusuk telinga. Suara suitan melengking tadi mirip sebilah pedang yang meluncur ke tengah angkasa membuat setiap orang merasakan hatinya bergetar keras dan tidak tenang. Tan Kiya Beng yang mendengar suitan tersebut tak terasa hatinya rada bergerak, pikirnya diam-diam dengan perasaan terperanjat. Tenaga dalam orang ini sudah mencapai taraf kesempurnaan, ia memang betul-betul seorang musuh tangguh yang menakutkan setelah berpikir akan persoalan tersebut. Ia lantas berseru memberi peringatan, rencana keji pihak musuh tidak sampai di sini saja, kita tidak boleh berada di sini terlalu lama, biarlah Siao Teh coba-coba menerjang dulu barisan ini. Sembari berkata tubuhnya segera meloncat ke depan menerjang ke arah gerombolan manusia aneh itu. Jarak antara pemuda itu dengan manusia aneh itu tidak lebih hanya terpaut lima, enam kaki saja, apalagi loncatannya ini dilakukan sangat cepat bagaikan sambaran kilat, begitu ujung kakinya menjejak permukaan tanah sepasang telapaknya kontan saja mengirim sebuah babatan dasyat. Di dalam anggapannya pukulan yang ia lancarkan ini tentu akan berhasil melukai pihak musuh dan dengan paksa menerjang sebuah lubang kelemahan. Siapa tahu baru saja angin pukulan menyambar lewat, serem tetan cahaya berapi berkelebat lewat tahu-tahu bayangan manusia itu sudah lenyap tak berbekas. Dalam keadaan terperanjat, tubuhnya segera berputar, sepadang telapak bersama-sama didorong ke depan. Segulung angin pukulan yang keras tiada taranya dengan dicampuri pasir serta batu kerikil bagaikan amukan ombak samudera menggulung ke sebelah kanan. Kembali bayangan manusia berkelebat menyilaukan mata, baru saja angin pukulan tersebut didorong ke depan dari empat penjuru sudah berkumandang keluar suara tertawa aneh yang menyeramkan. Buru-buru pemuda itu memusatkan perhatiannya menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, tetapi hatinya sudah terasa berdebar sangat keras. Karena apa yang dilihat saja benar-benar berada di luar dugaan. Situasi kalangan yang dihadapinya saat ini sama sekali sudah berubah, manusia-manusia aneh yang dijumpainya tadi pada saat ini sudah lenyap tak berbekas. Yang terlihat olehnya pada saat ini cuma gelipan cahaya api yang bertumpuk-tumpuk mengaburkan pandangan, bahkan sampai sakis serta si hawan pun sudah lenyap tak berbekas. Sungguh mengherankan diam-diam pikirnya dengan amat terperanjat. Apakah mereka sudah menggunakan suatu barisan yang lihai ketika diperhatikan lebih jauh arah perputaran barisan tersebut? Ia merasa barusan ini mirip sekali dengan sebangsa barisan Patkwa, tak terasa lagi hatinya rada bergerak sakheng, si hengkau berada di mana, teriaknya keras. Mendadak suara tiupan seruling kembali bergema memenuhi angkasa, suara tersebut tinggi melengking menembusi awan ternyata suara teriakannya tadi kena terkubur lenyap di balik suara seruling tersebut. Dalam keadaan gusar pemuda itu segera melancarkan ilmu telapaknya yang sangat lihai, dengan gerakan cepat laksana sambaran kilatia mengirim sembilan buah pukulan sekaligus, sedang tubuhnya pun ikut menerjang maju ke depan. Siapa tahu angin pukulan yang mahadasyat itu ternyata lenyap sama sekali daya kekuatannya di bawah cahaya api yang berkedip-kedip itu sedang tubuhnya yang menerjang ke depan pun terasa terhadang oleh suatu kekuatan tak berwujud yang mahadasyat. Pada waktu itulah serentetan suara yang tinggi melengking dan sangat menyeramkan berkumandang datang memekikan telinga. Heee, heee, heee. Kalian bertiga terjebak dalam barisan pekuilimtin atau barisan seratus setan. Jangan harap kamu semua bisa meloloskan diri dalam keadaan hidup. Hidup, bila semisalnya kalian sayang dengan selembar nyawamu itu cepat-cepatlah menyerah dan menggabungkan diri dengan pihak isana keburang emas kami. Kalau tidak, asalkan barusan ini aku gerakan, maka jangan kalian merasa menyesal di kemudian hari kentut bentak tankia bengkeras. Seruling pualam putihnya kontan saja dicabut keluar, di antara berkelebatnya cahaya yang menyilaukan metelaksana sambaran kilatia melancarkan tiga buah serangan sekaligus. Ketiga buah serangan ini kesemuanya merupakan jurus-jurus yang paling sempurna, paling ganas di antara jurus-jurus serangan aliran teh lenggun. Terlihatlah di antara berkelebatnya cahaya api yang kacau dengan paksa ia berhasil menerjang sebuah lubang kelemahan. Siapa sangka di dalam waktu yang amat singkat itu pula, mendadak suara tiupan seruling berubah hebat, barisan tersebut mulai berputar semakin gencar. Terlihatlah api setan berterbangan memenuhi angkasa, bagaikan tebaran bintang-bintang di langit selapis demi selapis menerjang ke depan dan menekan seluruh tubuhnya dari empat penjuru. Di antara lapisan cahaya berapi serta tekanan yang maha berat, secara samar-samar terselit pula bintik cahaya perak serasa hujan anak panah menghujam datang. Pertama, cuaca amat gelap sehingga sukar dibedakan dengan pandangan mata. Kedua, suara suitan tajam serta kelebatan cahaya berapi mengacaukan pendengaran serta penglihatan setiap manusia. Kendati Tan Kiya Beng memiliki kepandaian silat yang amat dasyat pun tak urung dipaksa kebingungan juga. Keistimewaan dari barisan ini adalah meleburnya kekuatan berpuluh-puluh orang jadi suatu kekuatan dasyat. Tan Kiya Beng yang kena terkurung di tengah kalangan segera merasakan tekanan yang mengancam datang semakin lama semakin besar, serangan golok perak yang menghujam datang pun semakin lama semakin santar. Seketika itu juga pemuda tersebut dipaksa mencak ke sana kemari dengan repotnya untuk beberapa saat lamanya ia jadi kepayahan. Ketika itulah suara jeritan tinggi melengking kembali berkumandang datang. Hei bangsa cilik, cepat-cepatlah menyerah kalau tidak kau akan terlambat saking gemas dan hekinya Tan Kiya Beng bersuit panjang, pedang pusaka kiem ceng diok hun kiemnya segera dicabut keluar dari dalam sarung. Di mana serentetan cahaya kebiru-biruan berkelebat memenuhi angkasa kemudian menggulung lewat, suara gemerincingan benda-benda besi bergema memekikan telinga, seketika itu juga berpuluh-puluh bilah golok perak berhasil dibabat putus menjadi dua bagian. Suara jeritan kaget segera bermunculan di tengah angkasa tetapi sebelum sampai terjadi suatu peristiwa mendadak suatu tiupan seruling berbunyi lagi semakin gencar, sedang kekuatan kepungan itu pun semakin menghebat. Tetapi, setelah Tan Kiya Beng mencekal sebilah pedang pusaka, kedasyatan serta semangat pepun semakin berlipat ganda, di mana tangannya menggetar, jurus pedang yang baru saja dipelajari segera dikeluarkan dengan hebat. Seketika itu juga hawa pedang menyesakan pernapasan, di mana cahaya biru meluncur lewat segera meninggalkan suara desiran yang menggidikan hati. Ilmu pedang kuno yang digunakan Tan Kiya Beng ini benar-benar sangat luar biasa tampak cahaya berapi bagaikan pecahan ombak menumbuk tepian, di dalam waktu yang amat singkat terbukalah suatu lingkaran kosong seluas tiga kaki persegi. Pada saat ini pemuda tersebut sudah merasakan tenaga luakangnya mendesak keluar laksana aliran sungai Wong Ha O O, diam-diam ia mulai memusatkan seluruh perhatiannya. Tiba-tiba cahaya biru yang memancar keluar dari pedang pusaka Kiam Cheng Giyok Hun Kiam meluncur sejauh tiga, empat depa. Diiringi suara bentakan keras badannya segera berputar. Di mana cahaya yang menyilaukan mat meluncur keluar, pedang Giyok Hun Kiam sudah terlepas dari cekalan bagaikan seekor naga sakti menggelung keluar. Serentetan suara jeritan ngeri bergema memenuhi angkasa, darah segar bermunkratan membasai permukaan tanah. Bagaikan buah yang sudah masak saja beberapa orang yang berada di barisan paling depan pada menggelinding di atas tanah dengan badan terlepas putus menjadi dua bagian. Jurus serangan yang baru saja ia gunakan ini adalah jurus terakhir dari ilmu pedang Sian Yan Chiet Khan, yang bernama Sia Kui Ching Sin atau setan menangis malaikat kaget. Walaupun manusia-manusia aneh yang memancarkan cahaya api dari mulut serta hidungnya ini sudah mendapatkan pendidikan serta latihan yang keras lagi disiplin, tetapi selamanya belum pernah menemui peristiwa aneh di mana. Pedang dapat terbang membunuh orang, tak terasa lagi saking kagetnya mereka pada berdiri melongolanggo. Sedang Tan Kya Beng sendiri menggunakan waktu yang amat singkat inilah menangkap kembali pedang pusakannya, Seng Tubuh segera menerjang ke depan sambil melancarkan serangan gencar. Terlihatlah di antara seretan cahaya berapi yang berkedip-kedip, serem tetan cahaya tajam bagaikan seekor naga sakti menyambar ke sana kemari dengan kecepatan yang luar biasa. Di mana cahaya tajam tersebut lewat, darah segar berceceran memenuhi angkasa, suara jeritan ngeri saling susul-menyusul memecahkan kesunyian. Dalam waktu yang amat singkat barisan tersebut jadi kacau balau tidak karuan, Tan Kya Beng yang untuk pertama kalinya mencoba kedasyatan dari ilmu pedangsian yang Chiet Khan semakin bergebrak merasakan, permainannya semakin lancar. Ia pun merasakan bahwa jurus-jurus serangan ilmu pedang itu bersambung satu sama lain tiada hentinya, begitu dilancarkan keluar serasa anak panah yang berada di atas busur, mau tak mau harus dilancarkan juga di samping itu. Ia pun menaruh rasa benci terhadap manusia-manusia ganas itu, kendati barisan tersebut sudah dipukul kocar kacir tetapi serangan yang dilancarkan keluar masih tetap meluncur keluar tiada hentinya. Dengan demikian suatu penjagalan manusia secara besar-besaran segera berlangsung dengan seramnya di tengah gulun pasir yang sunyi. Suara raungan kesakitan, jeritan ngeri serta teriakan menjelang sekarat bergema memenuhi angkasa bercampur. Dengan suara tiupan seruling yang amat santar, suara tersebut lama-kelamaan membuat setiap orang merasa hatinya semakin bergidik. Ketika itulah dari antara kepungan barusan seratus setan itu mendadak berkumandang datang dua kali suara bentakan yang amat keras diiringi dua rentetan cahaya hijau berkelebar lewat. Dari antara kepungan yang sangat rapat mendadak muncul dua sosok bayangan manusia melayang mendekat. Apakah si serta sak heng berdua teriak tan kia beng dengan cepat? Hawa murninya segera ditarik panjang-panjang dari pusar, bersama-sama dengan pedangnya yang membentuk cahaya tajam, laksana kilat menyambar ia meluncur ke depan. Keuda sosok bayangan manusia yang meluncur datang bersama barusan itu memang tak lain adalah Saki serta si hawan berdua. Tadi, sewaktu mereka terperosok ke dalam kepungan barusan musuh yang begitu kuar dan rapat sehingga angin hujan tak bertembus hampir-hampir saja mereka dibuat kesesakan nafas, siapa tahu pada saat yang amat kritis itulah mendadak tekanan pada tubuh mereka terasa agak ringan, dengan sekuat tenaga kedua orang pemuda tersebut lantas mengirim serangan dasyat balas mendesak musuhnya. Bersamaan itu pula mereka menemukan tan kia beng bagai rentetan pelangi sedang meluncur datang, dalam keadaan sangat girang tak kuasa lagi mereka berteriak hampir berbareng. Benar siau te berdua, tan heng kau tidak mengapa bukan dengan dasyatnya tan kia beng menggerakkan pedang kiem ceng giok hun kiam yang berada di tangannya, di mana? Sambaran pedang berkelebat lewat bagaikan ombak yang memecah di tepian pantai potongan lengan, tahan kaki beterbangan memenuhi empat penjuru. Ketika mendengar suara jawaban dari kedua orang itu ia lantas menggerakkan badannya berkelebat ke sisi sakis sekalian. Haa, 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 kalau cuma mengandalkan kekuatan beberapa orang manusia-manusia busuk semacam kalian masih belum untuk mengapa-apakan diriku, aku hanya merasa ikut malu mengapa pentolan yang memimpin barisan ini tidak berani munculkan dirinya secara terus terang sebaliknya bersembunyi terus bagaikan cucu kura-kura. Belum habis ia tertawa, mendadak terdengarlah suara seseorang sangat dingin bagai es sudah menyambung bangsa cilik, kau jangan merasa bangga dulu, walaupun kau dengan mengandalkan pedang pusaka kiem ceng giok hun kiam berhasil mempertahankan diri untuk sementara waktu, HMMM tetapi untuk meloloskan diri dari gulun pasir ini dalam keadaan selamat Jangan harap si cihat hun kiam si huan yang sudah terkurung sangat lama di dalam barisan seratus setan tersebut, pada saat ini hatinya lagi heki. Kini sesudah mendengar perkataan tersebut ia tak dapat menahan hawa amarah yang sedang bergelora di dalam hatinya lagi. Siapakah saudara bentaknya keras? Jikalau kau betul-betul bernyali ayoh cepat unjukkan diri bergebrak beberapa jurus, dengan sia, bicara besar terus tiada gunanya. Heee, 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 heee. Untuk bergebrak melawan diriku tidak sulit, cuma saja selama ini aku si Im Lim Kui Bo belum pernah melepaskan mangsanya dalam keadaan hidup-hidup. Entah sejak kapan bagaikan bayangan setan saja tahu-tahu di hadapan mereka sudah muncul seorang nenek tua yang berambut merah sepanjang pundak dengan wajah yang meringis buas dan seluruh tubuh berwarna hitam pekat. Ia melototi ketiga orang itu. Begitu munculkan dirinya, nenek bengis itu segera tertawa dingin tiada hentinya. Si huan segera menggetarkan pedangnya kencang-kencang kemudian tertawa terbahak-bahak. Haaa, 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 justru aku si huan paling tidak percaya dengan segala permainan setan, ayoh cepat keluarkan seluruh kepandayan silatmu mendadak Im Lim Kui Bo mendongakan kepalanya tertawa tergelak, suaranya seperti kuntilanak yang sedang menjerit membuat setiap orang yang mendengar merasakan bulu kuduknya pada berdiri. Begitu suara tertawa sirap dari angkasa serasang tangannya yang kurus kering bagaikan cakar burung Garuda diangkat tinggi-tinggi. Sinar Mette, Tantia Beng dengan cepat berkelebat, ia dapat menemukan di atas kesepuluh jari tangannya yang panjang secara samar-samar memancarkan cahaya kebiru-biruan yang menyilaukan Mette. Tak tertahan lagi hatinya merasa sangat terperanjat, buru-buru jeritnya memberi peringatan. Si Heng, perhatikan kesepuluh kuku jari tangannya. Baru saja ia selesai berteriak, masing-masing pihak sudah mulai saling menyerang. Pedang si huan bagaikan pelangi yang terbang di angkasa dengan menimbulkan suara desiran tajam menusuk mendadak musuh. Im Lim Kwi Bo tertawa seram, mendadak cakar setannya di pentang lebar-lebar kemudian sambil putar badannya mengamcam pedang pihak lawan. Si huan yang tidak mengetahui seberapa hebatnya tenaga dalam pihak lawan, buru-buru menekan pergelangan tangannya ke bawah dengan sikap mendatar dari gerakan menusuk kini berubah menjadi gerakan membabat menggulung ke arah pinggang lawan. Seketika itu juga suara desiran tajam bercampur dengan hawa pedang yang menyesakan nafas bermunculan memenuhi seluruh angkasa. Agaknya Im Lim Kwi Bo sama sekali tidak menduga kalau pemuda yang berada di hadapannya bisa memiliki kepandaya ilmu pedang segitu sempurna, dalam keadaan terperanjat tubuhnya dengan mengikuti gerakan seng pedang segera muncur lima dipak ke arah belakang. Tetapi sebentar kemudian dengan diiringi suara suitan keras, tubuhnya kembali menerjang masuk ke dalam lingkaran cahaya pedang, sepasang tangannya yang kurus bagaikan cakar setan menyusut mendorong tiada hentinya, hanya di dalam waktu yang amat singkat berturut-turut ia sudah mengirim 18 buah serangan. Terasalah angin dingin menderu-deru dan menyebar lewat dengan sangat tajam, kuku-kuku jarinya yang panjang serta memencarkan wakna kebiru-biruan bagaikan 10 bilah pedang panjang menyebar ke sana kemari dengan amat gencar. Tenaga dalam yang dimiliki si hawan dasarnya memang kalah satu tingkat dari perempuan tersebut, apalagi di dalam kepungan manusia-manusia aneh berapi tadi ini pun harus banyak mengorbankan hawa murninya, oleh karena itu berturut-turut kena terdesak mudur terus ke arah belakang. Tetapi dasar sifatnya memang sombong, congkak dan tinggi hati pemuda tersebut mana mau memperlihatkan kelemahannya, pedang panjang di tangannya segera diperkencang, sambil membentak keras dengan sekuat tenaga ia mengirim 3 buah serangan berantai dengan paksa menyetop serangan musuh. Mengambil kesempatan inilah ilmu pedang Chiat Hun Kiam Hoatnya dikeluarkan, dalam waktu yang amar singkat cahaya hijau menyembur keempat penjuru kemudian menyebar ke seluruh angkasa. Kontan saja tubuh Im Lim Kwi Bo kena terseret ke dalam lautan pedang yang amat dasyat itu. Melihat keadaan semacam ini di dalam sekali pandang saja Tan Kia Beng segera mengetahui bila pemuda tersebut untuk beberapa saat lamanya tak berakal menderita kalah, Oleh sebab itu diam-diam ia mulai memperhatikan keadaan sekitar tempat itu. Suara tiupan seruling itu sudah berhenti berbunyi, sedang manusia-manusia aneh yang menyemburkan sinar berapi dari mulut dan hidungnya itu pun mulai berkelompok menjadi satu. Kini yang tersisa di dalam kalangan tinggal tumpukan lengan serta potongan-potongan kaki yang tersebar di mana-mana bercampur dengan ceceran darah segar. Manusia-manusia yang kena terbunuh, walaupun sudah mati tetapi dari mulut maupun hidungnya masih tetap memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Setelah diamati lebih peliti lagi, baru mereka ketahui kiranya permainan tersebut hanya suatu permainan yang sangat mudah, di atas hidung maupun mulut manusia-manusia aneh tersebut telah dipolesi dengan sebangsa bubuk fospor dalam jumlah yang banyak. Tan Kiabeng tak dapat menahan rasa gelinya lagi, ia tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 kiranya kepandayan dari pihak isana keburang emas cuma begini saja aku rasa tidak begitu gampang. Kawan mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara seseorang yang menyambung perkataan tersebut. Begitu suara itu sirap, tahu-tahu di tengah kalangan sudah bertambah lagi dengan tiga orang manusia. Salah satu di antaranya adalah Seng Siong yang pernah bergebrak melawan Saki sewaktu berada di dalam isana keburang emas. Sedang dua orang lainnya adalah seorang lelaki dan seorang wanita. Yang lelaki memiliki alis tebal mecu besar sepasang lengan kekar berotot. Usianya kurang lebih berada di atas 50 tahun sedang pakaiannya model suku biau. Sebaliknya yang perempuan berperawakan menggiurkan, ia berdandan dengan pakaian keratun berwarna hijau yang sangat mentereng dan mewah, sikap serta gerak-geriknya pun secara samar-samar sebagai seorang perempuan bangsawan. Melihat munculnya perempuan itu Tantia Beng rada melengak dibuatnya, mendadak hatinya terasa rada bergerak. Yang datang apakah majikan isana keburang emas buru-buru sapanya sembari menjura. Aka-haka sudah salah menduga perempuan muda berdandan wanita keratun itu tersenyum. Majikan isana keburang emas adalah unciku, aku adalah Sak Ching Hujien, haa-haa, 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 Sampah bulim pun mengaku sebagai Hujien. Sungguh menggelikan sekali air muka Sak Ching Hujien kontan saja berubah hebat, tetapi sebentar kemudian ia sudah jadi tenang kembali. Hehehe, sebutan Hujien ini memang cukup menggelikan buat orang lain, katanya sambil menghela napas panjang. Tetapi dibalik kesemuanya ini masih ada rahasia-rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Sebetulnya aku pun tak ingin melihat peristiwa pembunuhan-pembunuhan kejam yang mengerikan itu, tetapi berhubung keadaan yang memaksa mau tak mau aku harus berbuat demikian. Siawko dengan pihak isana keburang emas kami tiada dendam sakit hati buat apa kau begitu ngotot untuk terjunkan diri ke dalam kolam berisikan air pahit getir ini apa? Tiada ikatan dendam sakit hati teriak Tan Kiyabeng Gusar, dari sepasang matanya memancarkan cahaya yang amat tajam kematian ayah kucu Sulieti yang cing di dalam gua bawah tanah apakah tidak termasuk dendam sakit hati? Apalagi tindakan kalian orang-orang isana keburang emas sangat kejam dan telengas terhadap orang-orang bulim di daerah Tionggoan, aku orang Sitan sebagai seorang kawan bulim sudah sewajarnya memikul tanggung jawab ini untuk membasmi kalian. Hei, apakah kau kira orang-orang isana keburang emas pun kebanyakan gemar membunuh orang? Semua tindakan ini kami lakukan karena keadaan terpaksa, Tan Kiyabeng yang melihat di atas wajah perempuan itu secara mendadak terlintas suatu perasaan sedih, sepertinya ada sesuatu hal yang menekan di dalam hatinya, diam dan merasa sangat keheranan sehingga tanpa terasa pemuda tersebut sudah merasa kurang enak untuk mengejek perempuan tadi dengan kata-kata kotor. Pembicaraan yang dilakukan mereka berdua dengan halus dan pakai aturan itu agaknya terasa sangat tidak cocok bagi sifat lelaki kasar berdan dan suku biaw itu. Mendadak ia menerjang maju ke depan sambil mementak keras, kiranya kau adalah putera dari Cusulieti yang cintan Culiang kalau begitu kau bangsa cilik jangan harap bisa pergi lagi dari sini dengan pandangan menghinakan Tiyabeng melirik sekejap ke arahnya, mendadak ia mendongakan kepalanya tertawa tergelak. Haaa, 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 hanya mengandalkan kekuatan kalian beberapa orang ketika itulah mendadak Sak Ching Hujien dengan ringan melayang ke depan. Kepandaian silatmu kau dapatkan dengan tidak gampang nasihatnya dengan suara lembut. Di sana keburang emas tidak mungkin bisa kau lawan hanya mengandalkan kekuatan kaseorang diri. Aku nasihati dirimu lebih baik menyingkirlah dari urusan ini. Oh 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 begitu, dengustan kia beng dingin. Mendadak di dalam benaknya terlintas suatu persoalan, gerakan tubuh dari si perempuan yang sangat ringan dan lincah itu rasanya sangat dikenal olehnya, cuma saja untuk beberapa saat pemuda kita tak teringat kembali di manakah ia pernah melihat gerakan ini. Agaknya Sak Ching Hujien pun kena dibuat gelusar oleh sikap yang dingin dan congkak dari pemuda tersebut. Ia mendengus berat. HMMM. Jika kau memang ingin cari mat aku pun tak ada perkataan lain yang bisa diucapkan lagi serunya. Begitu selesai berkata tubuhnya dengan ringan melayang mundur ke belakang, dan tepat pada saat yang bersamaan, lelaki kekar berdandan suku biaw itu sudah menerjang maju ke hadapan Tan Kiya Beng. Di tengah suara bentakan yang amat keras kepalannya segera dihantamkan ke arah depan di mana angin pukulan menyambar lewat serasa amruknya gunung taisan dan merekahnya permukaan tanah. Tadi, sewaktu Tan Kiya Beng dapat melihat sepasang lengan dari lelaki itu amat kekar, dalam hatinya sudah menduga bila orang ini memiliki tenaga dalam yang sangat luar biasa. Kini setelah melihat datangnya angin pukulan itu, dalam hati semakin mengerti lagi bila apa yang diduga semula sama sekali tidak meleset. Walaupun begitu, justru ia sengaja hendak mengukur kekuatan dari musuhnya, melihat angin pukulan yang menderu-deru menyambar datang, dengan cepat ia pun menyalurkan hawa hia kang siyan imkong sah mokengnya ke sepasang telapak tangan. Di mana seng tangan mengebut perlahan, terasalah segulung hawa tekanan yang berhawa dingin mengeluar memaksa angin pukulan yang menyambar datang tadi tersapu lenyap. Sebaliknya Tantia Beng yang berdiri di tempat semula tetap tenang-tenang saja bahkan ujung bajunya sama sekali tidak goyang. Pada hari-hari biasa lelaki kekar berdandan suku Biawitu selalu membanggakan kekuatan sendiri, tetapi setelah melihat kejadian itu dalam hati tak terasa lagi tadi dibuat terperanjat juga. Setelah tertawa dingin kepalanya kembali menyambar ke depan mengirim tuga buah pukulan berantai ke arah musuhnya. Hanya di dalam sekejap mati angin kencang menderu-deru bayangan kepalan laksana gunung, kedasyatannya benar-benar amat mengerikan. Tan Tantia Beng yang melihat jalannya permainan lelaki kekar itu rada mirip dengan ilmu kepalan sakti Pek Poh Sin Ciau dari Partai Siau Limbeil tetapi kehebatannya jauh berada di atas ilmu tersebut dalam hatinya lantas ada maksud hendak melihat jelas permainan kepalan musuhnya. Selama ini ternyata pemuda itu tidak balas melancarkan serangan lagi, dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh mau hao o sin li ia berkelebat ke kanan berkelit ke kiri mengikuti jalannya gerakan pukulan pihak musuh. Hal ini kontan saja membuat si lelaki kekar tersebut jadi gemas, gusar dan mendongkol. Bangsat cilik kalau betul-betul bernyali ayoh terimalah beberapa jurus pukulan yayamu. HMM bersembunyi terus bukankah mirip dengan cucu kurat kurang mendengar perkataan itu kontan saja Tan Tia Beng mengerutkan alisnya, baru saja ia bersiap hendak melancarkan serangan balasan mendadak telinganya dapat menangkap bisikan seseorang yang sangat lembut bagaikan suara nyamuk. Perempuan ini adalah enci dari majikan isana keburang emas, jadi orang rada jujur dan gagah, kalian tidak perlu beribut lagi dengan dirinya, lebih baik cepat-cepatlah tinggalkan tempat ini bila mana sebelum tanggal 15 bulan depan kalian tidak berhasil mendatangi Gunung Uisan, kemungkinan sekali jago-jago pilihan dari seluruh partai Tionggoan bakal habis terkubur di tangan pihak isana keburang emas, jika sampai hal ini terjadi maka dosamu akan sangat besar. Dari sini kalian boleh bergerak menuju ke arah Tenggara kemudian berbelok ke arah Selatan, dengan demikian maka kamu semua akan lolos dari lingkungan pengaruh isana keburang emas. Di tengah jalanan sebelah depan loolap sudah sediakan tiga ekor kuda buat kalian cepat pergi-cepat pergi jangan sampai terlambat, dalam keadaan rada melengak hampir-hampir saja Tan Kiabeng kena tersapu oleh angin pukulan pihak lawan, saking hekinya mendadak ia membentak keras. Sepasang telapak tangannya bersama-sama diayun ke arah depan berulang kali.